Kala harga beras melambung tinggi, pemilik usaha produksi makanan ampok alias jagung instan di Jombang justru kebanjiran permintaan. Sementara itu kemarau panjang malah membawa berkah tersendiri bagi petani mangga alpukat di situ Bondo. Produktivitas buah meningkat 30% dibandingkan pada musim hujan. Saat harga beras masih tinggi, usaha nasi jagung atau ampok justru mendapatkan berkah tersendiri. Seperti yang dirasakan salah satu pengusaha nasi jagung instan di Jombang, Jawa Timur, Sulis Tiawati. Rabu siang dibantu sejumlah pekerja yang didominasi ibu rumah tangga ini sibuk mengemas nasi jagung instan. Seluruh proses pembuatan dikerjakan di rumah sendiri. Pertama, jagung yang dibeli dari petani digiling hingga lembut. Kemudian dimasak dengan tungku besar di atas kayu bakar. Setelah matang, gilingan jagung dikeringkan dengan mesin blower, lalu dikemas dan siap dipasarkan. Usaha yang dirintis sejak tahun 2018 berkembang pesat saat pandemi. Apalagi saat harga beras melambung seperti saat ini, permintaan nasi jagung instan meningkat. Bila ada peningkatan, sampai 20-30 persen untuk peningkatan untuk di bulan-bulan ini. Satu bungkus nasi jagung instan dijual Rp3.000. Saat ini pemasarannya sudah menembus kota-kota besar di Indonesia, di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Papua. Bahkan ada juga permintaan dari Malaysia. Panen buah mangga ini terbilang mudah. Petani tak perlu repot naik ke atas pohon setinggi 3 meter karena mangga alpukat ini sudah menjuntai seperti ini. Musim kemarau yang memicu kekeringan justru membawa berkah tersendiri bagi para petani mangga alpukat di situ Bondo, Jawa Timur. Menurut petani, hasil panen buah mangganya meningkat 30 persen dibandingkan saat musim hujan. Rasa mangga pun semakin manis. Ya, disebut mangga alpukat karena mangga ini bisa dimakan seperti cara memakan buah alpukat. Badan dagingnya diiris melingkar, lalu diputar dan jadilah seperti alpukat. Banyaknya konsumen yang memesan membuat petani kewalahan memenuhi permintaan. Liman Jakarta, Jawa Tengah, bahkan sampai ke Lintas Sumatera. Kemedan, mangga jenis ini yang paling banyak dibunuh. Dalam satu hektare lahan, petani mampu menghasilkan hingga lima ton mangga per pekan dengan harga di kisaran 15 ribu rupiah per kilogram. Keuntungannya bisa puluhan juta rupiah dalam sepekan atau ratusan juta dalam satu musim panen. Tim Liputan, CNN Indonesia. Berikutnya ada sajian sehat salat sayur yang disajikan dengan salmon yang nikmat di kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Sementara dari ibu kota kita juga akan menikmati legitnya menyantap martabak yang disajikan dengan cara dikulung. Sedang mencari makanan sehat? Racikan salat sayur dengan salmon ini bisa jadi pilihan. Seperti menu yang dihidangkan di salah satu restoran di kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Yuk, langsung aja kita intip cara membuatnya. Siapkan bahan seperti selada, tomat, kol putih dan ungu, wortel, lobak merah, apukat, rumput laut, dan tentunya salted salmon. Iris sayuran dengan ukuran yang sama dan jangan lupa tambahkan sang bintang utamanya, salted salmon. Salat salmon pun siap disantap. Dengan topping salmon ini rasanya segar, gurih, dan sehat. Perpaduan sausnya, ada rasa asamnya dan juga manis. Gurih pokoknya cocok sekali untuk kita yang lagi diet ini. Tak usah khawatir akan menguras kantong, sajian salad salmon ini dibanderol seharga 25.000 rupiah per porsi. Sekarang, waktunya kita tutup dengan hidangan manis favoritnya banyak orang, apalagi kalau bukan martabak. Sekilas, tak ada yang berbeda ya dari proses pembuatannya. Adonan martabak manis diberikan taburan gula dan tunggu matang selama 3 menit. Martabak lalu diberikan topping keju, kacang, wijen, coklat, dan kental manis. Nah, kalau biasanya martabak langsung dipotong dari tumpuk, martabak yang satu ini digulung terlebih dahulu sebelum dipotong. Makanya dinamakan martabak gulung. Harga martabak gulung yang ditawarkan pun bervariasi mulai dari 30.000 rupiah sampai 80.000 rupiah tergantung topping. Kedai martabak yang buka sejak 2012 ini dalam sehari bisa menjual sampai 60 porsi martabak beraneka varian. Tim Liputan CNN Indonesia